hai oke teman-teman selamat datang di channel teknisi otosel Oke teman-teman jangan lupa di klik like and tombol subscribe nya juga di klik ke teman-teman agar channel ini berkembang dan terus memberikan manfaat pada teman-teman semua ya Oke teman-teman ini ada Asus Zenfone Live L1 yang mana padam total dan kalau dicas seperti ini kata konsumennya hanya hidup lampu ya hidup lampu merah seperti ini anak kedip-kedip dan layarnya tidak hidup ya dan tidak mengisi ya ya langsung saja kita bongkar ya Samsung Zenfone Live L1 nya ya Oke teman-teman untuk Asus ya untuk Asus ya mohon maaf tadi saya bilang Samsung ya ini Asus ya HP Asus Zenfone Live ya Zenfone Live L1 ini seringkali terjadi bermasalah di CPU ya udah sering sekali saya dapatkan ya jadi ini Hai langkahnya akan kita bongkar dulu ya teman-teman langkah penanganannya kita bongkar dulu handphonenya ya ya kita buka dulu ya mesinnya kita pisahkan dari fremenya dan ini akan kita ribol ya atau kita panaskan ulang ya IC CPU ya ya untuk Asus Zenfone Live ini itu rata-rata sudah sering saya dapatkan kalau kasus seperti ini ya di cas hanya hidup lampu ya kedip-kedip itu biasa bermasalah di CPU ya CPU nya tidak bekerja ya sini saya akan panaskan ulang ya dengan menggunakan hot air ya dan satu lagi tipsnya ya teman-teman kalau Anda menjumpai seperti ini setelah Anda panasin Anda ribol ulang CPU nya tidak bisa maka itu langkah selanjutnya Anda bisa ganjel ya ganjel CPU nya dengan kartu SIM card ya dengan kartu SIM card mudah-mudahan bisa dan seandainya pun tidak bisa Anda juga harus melakukan tahap selanjutnya yaitu dengan mencetak ulang ya ACP ya diangkat cetak pasangnya cetak ulang dan kalau tidak tidak bisa terpaksa harus diganti CPU nya teman-teman itulah langkah-langkah pengerjaannya ya Oke untuk pertama-tama langsung saja ya ini ya mesinnya sudah terbuka Oke teman-teman maklum di pinggir jalan ya bising sekali ya suara kendaraan lewatnya untuk lebih amannya ini ya ini kita berikan dulu ya aluminium foil anti panas ya di samping IC CPU nya ya agar IC MMC nya tidak terkena ya atau tidak kepanasan ya jadi ini sekedar agar kita lebih aman ya dan lebih terjaga ya Oke teman-teman bisa kita buat seperti ini agar aman ya Oke teman-teman sudah kita pasang ya pengamannya pengaman IC nya yang di sebelah dengan itu aluminium foil dan ini saya gunakan anginnya 1,5 aja ya dan panasnya 350 Oke kita panaskan langsung teman-teman ya dengan seperti ini kita panaskan IC CPU nya Oke Oke santai saja teman-teman jangan terburu-buru dan kita panaskan seperti ini ya dengan mutar-mutar seperti ini ordernya kita putar agar kaki-kakinya kembali menempel ya pada mesin ya teman-teman nih sering sekali terjadi ya untuk kasus jenfon lab L1 ini udah sering saya dapatkan ya dan don ya teratas semua ya terus CPU nya kita panaskan saja dan kita ganjal ya kalau tidak bisa juga dan terakhir ya kita cetak ulang ya atau kita ganti teman-teman Oke ini kalau sudah selesai kita panaskan ya kita diamkan dulu ya teman-teman Oke kita diamkan dulu dan kita akan panaskan lagi sekali lagi ya teman-teman agar hasilnya maksimal ya dan jangan lupa kita gunakan antek ya atau pluk ya pluk ya di sini kita berikan dulu pluk ya agar lebih maksimal ya untuk yang kedua kalinya kita rebol lagi kita panaskan ulang lagi IC CPU nya ya ini saya pakai pluk merek relip ya teman-teman Oke ini kita panaskan lagi dengan panas 350 ya teman-teman dan angin 2 ya 1,5 sampai 2 ya Oke ini kita panaskan lagi teman-teman kita panaskan lagi IC CPU nya dengan perlahan-lahan ya dengan cara memutar-mutar seperti ini ya jangan takut dan jangan khawatir ya mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ini untuk handphone yang padam ya kita mempunyai risiko yang kecil ya teman-teman Anda harus berani ya ya hanya kalau api hidup kita kerjain IC ternyata mati harus kita lanjutkan lagi ya kalau ini mudah-mudahan kecil resikonya ya dan rata-rata down ya teman-teman ini setelah kita panaskan dan kita dinginkan lagi ya kita embus-embus ya ada pendingin ya ini sudah lama juga teman-teman jaman-jaman Nokia ini ya sudah saya beli ya ini alat ini pendinginnya ya Anda bisa juga gunakan kipas angin ya kipas angin ya agar lebih cepat dinginnya ya Oke sudah lumayan dingin ya kita lepas teman-teman Oke seperti ini ya kita lepas aluminium foilnya pengaman IC di sebelahnya agar tidak kepanasan ya teman-teman Oke kita akan dinginkan lagi nih seperti ini ya saya berikan lagi ya Oke itu teman-teman kalau memanaskan CPU atau IC yang lainnya jangan terlalu lama ya teman-teman jangan terlalu lama nanti kalau terlalu lama ICnya kepanasan malah jadi rusak ya Oke itu tipsnya ya untuk teman-teman sahabat ponsel Indonesia ya ini saya dinginkan lagi seperti ini Oke saya dinginkan sampai benar-benar dingin ya sudah lumayan ya ini saya raba sudah lumayan agak dingin dan ini langsung saja kita pasang ke frame-nya ya kita pasang ke frame casingnya ya ke bezelnya kita lengketkan ini LCD-nya ya soket LCD-nya kita lengketkan ya oke pelan-pelan saja teman-teman mudah-mudahan berhasil ya teman-teman Oke setelah itu ini saya diamkan dulu ya teman-teman Oke karena ada konsumen Oke kita lanjutkan lagi ini sudah saya cas ya teman-teman ternyata berhasil ya ini ada langsung saya cas ya Oke teman-teman ini langsung saya cas dan sudah mengisi ya dan lampunya tidak berkedip lagi teman-teman Oke ini hasilnya bagus sekali teman-teman dan berhasil ya kita panaskan tadi berhasil Oke ini kita akan coba hidupkan ya setelah kita cas dan kita dan coba hidupkan handphonenya ya teman-teman ini sudah terpasang semua ini kita pasang flexible on-off nya teman-teman apakah ada masalah ini kita coba hidupkan mudah-mudahan tidak ada masalah dan HP bekerja dengan baik ya teman-teman Oke kita hidupkan ya teman-teman ini saya coba hidupkan dengan tekan tombolnya pun sudah kurang bagus sepertinya teman-teman ya ini masih jalannya bagus ya teman-teman Oke coba saya hidupkan Oke sudah hidup ya tombolnya sudah terpasang ya kita coba lihat apakah bagus sampai tampil ke depan kita lihat handphonenya Oke teman-teman kita lihat apakah sampai ke depan Oke sudah loading ya handphonenya teman-teman kita tunggu up Oke ternyata handphonenya mati ya teman-teman ini restart ya dan ini biasanya tombolnya nih ya tombolnya sudah jelek nih saya lihat ya flexible tombolnya kita buka aja ya ini restart lagi kita buka aja biar tidak mengganggu dan tidak konslet ya teman-teman nanti tinggal kita ganti saja tombol flexible on-off nya ya banyak yang jual ya teman-teman Oke kita tunggu loadingnya kembali teman-teman setelah kita buka tadi flexible on-off nya yang mengganggu yang mengakibatkan restart Oke ini sedang loading ya handphonenya sedang loading dan berhasil ya teman-teman dan mantap sekali ya dan berhasil ke menu dan handphonenya terkunci ya kita tidak tahu berapa pinnya ya dan Alhamdulillah sudah berhasil teman-teman dan mantap ya jangan lupa di subscribe sampai jumpa video berikutnya bye bye